Pemirsa miliki KTP Ganda, Rudi Irawan, ayah kandung dari tersangka Pegi Setiawan akan dipanggil penyidik di Treskrimum, Polda, Jawa Barat pada hari Jumat. Rudi Irawan, ayah dari Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cerbon 2016 silam, bakal kembali diperiksa penyidik di Treskrimum, Polda, Jawa Barat hari Jumat besok. Menurut Palmer Sirait, kuasa hukum ayah Pegi Setiawan, minyak kepolisian mempertanyakan adanya dua nama yang ada pada ayahnya Pegi Setiawan yakni Rudi Irawan dan Asap Rudi. Palmer menjelaskan dua nama tersebut bermula saat mengurus administrasi untuk membuat KTP. Namun demikian, nanti saat pemanggilan polisi akan dijelaskan apa adanya bahwa dua nama itu tidak ada unsur kesengajaan. Sebelumnya, Rudi Irawan telah beberapa kali menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jabar. Pemeriksaan dilakukan setelah ditangkapnya Pegi Setiawan alias Perong di Katapang, Kabupaten Bandung pada 21 Mei lalu. Terima kasih telah menonton! Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih telah menonton! Kenapa muncul Asap Rudi? Dari desa itu ada pengantar untuk membuatkan KTP. Nah, itu dibuatkan kalau merupakan Asap Rudi atau Rudi Irawan ya. Dibuatkanlah pengantar. Pengantar ini yang dibawa. Dia tidak baca itu. Mau Asap Rudi, mau Rudi Irawan, kek. Itu tidak terlalu mikir. Dia kesalahan. Terbitlah. KTP direkamkan, kakak dan KTP-nya terbit atas nama Asap Rudi. Tidak ada niat lain misalnya. Tidak ada niat lain. Tukat akan menurutkan perkara dari Asap Rudi yang jelas itu orang tuanya Pegi Irawan. Enggak. Karena gue menghilangkan Irawan ya? Tidak. Dia tidak tahu tentang itu. Artinya ini jadi permasalahan bagi penyidik yang di dalamnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton.